Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan informasi terkait pemulihan Kutua PBNU ya ternyata disini Kiai Haji Said Akil Syiroz kalah ya kalah Hai saya bacakan dulu dari media online-nya repolita.com breaking news Hai Kiai Haji Yahya setaku terpilih menjadi Kutua umum PBNU kalahkan Kiai Haji Said Akil di Muktamar Yahya Kualis takut terpilih sebagai Kutua umum pengurus besar nadaletul utama ulama atau PBNU untuk periode 2021-2026 keputusan itu dihasilkan dalam agenda Rapa Pleno 5 Muktamar PBNU yang memiliki agenda pemilihan Kutua umum digelar di GSG Universitas Lampun Jumat 24 Desember pagi yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung atau voting dari para peserta Muktamar dari hasil pemungutan suara yang dilangsungkan sejak Jumat 24 Desember 2021 didi hari Yahya memperoleh suara adalah sebanyak 337 sementara calon ketua umum lainnya yakni Said Akil sirut dipilih 210 pemilik suara sementara kertas suara taksa ada satu diketahui Yahya pernah menjawab sebagai khatib AAM PBNU pada tahun 2015-2020 Yahya yang lahir di Rembang 16 Poplari 1966 itu dikenal sebagai sosok intelektual Islam dia lahir di keluarga dengan tradisi santri yang kental Hai ayahnya merupakan Muhammad Khalil Bisri toko NU sekaligus pendiri partai kebangkitan bangsa atau PKB Presiden keempat RI Abraban Wahid alias Gusdur pernah mendapuk Yahya sebagai jurubicara selain itu Presiden RI Joko Widodo pernah melantik Yahya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Pres selanjutnya dalam kepengurusan PBNU ke depan Yahya akan bekerja sama dengan Miftahul Akhir yang terpilih kembali menjadi Rais AAM dia pun akan berkolaborasi dengan adiknya di pemerintahan Jokowi yang menjabat Menteri Agama Yakut Khoil Kumas untuk menyelesaikan persoalan persoalan keumatan di Indonesia Ya Yakut juga sejak ini dikenal pula sebagai Ketua Umum GP Angsor atau Organisasi Kepemudaan NU Oke jadi ini ternyata Ya Kiai Haji Said Akhir Syrok kalah Ya kan kalah Ternyata Ternyata Kiai Haji Yahya Setakut Lebih dipilih Jadi banyak yang memilih Ya semoga dengan terpilihnya Ulama kita Yaitu Kiai Haji Yahya Setakut Menjadi PBNU Ya Harapan kita Semakin adem Semakin mantap Ya dalam hal keumatan Kalau kemarin beberapa waktu lalu kan Kiai Haji Said Akhir Syrok kan banyak mengucapkan NANU Kalimak-kalimak yang kontroversi Ya seperti Hanya NU lah apa Jabatan-jabatan Di keagamaan Ya Kementerian Keagamaan lah Dulu yang pernah viral tuh Ya itu harus NU dia bilang Dan banyak lah yang membuat Yang beliau buat ini akhirnya menjadi kontroversial Khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia Maka selalu bersetuju dengan beberapa ormas Islam yang lainnya Nah mudah-mudahan dengan terpilihnya Kiai Haji Yahya Setakut ini Tidak seperti itu Ya kan Karena saya lihat itu Memang Banyak sekali orang yang menginginkan Khususnya dari Nadiyin Sebagian besar berharap agar Kiai Haji Akhir Syrok tidak terpilih kembali Ini sebelum-sebelumnya yang saya lihat di video di channel saya nih Nah ternyata Betul-betul Kiai Haji Akhir Syrok tidak terpilih Ternyata lebih memilih kepada Kiai Haji Yahya Setakut Ya selamat Pak Kiai Yahya Pak Kiai Haji Yahya selamat dengan jabatan yang baru Sebagai ketua PBNU Semoga ANU semakin bagus ke depan Dan tentunya Apapun Kita ucapkan juga selamat Kepada Kiai Haji Syed Akhir Syrok Yang sudah memimpin ANU Beberapa waktu lalu Karena bagaimanapun Kiai Haji Syed Akhir Syrok ini adalah Seorang ulama Kalau saya pribadi Semua ulama saya Hormati dan saya hargai Ya Namun tentunya Yang bisa saya ikuti Saya ikuti Yang tidak bisa saya ikuti Saya tidak ikuti Ya Apa yang pernah disampaikan Oleh siapapun Tapi masalah penghormatan Masalah penghargaan Saya tetap menghormati dan menghargai Seluruh toko-toko agama Para ulama Di negeri ini Begitulah kalau saya cari berpikir Ya yang kembali lagi Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan Apa yang diucapkan Saya tidak perlu ikuti Yang belum saya pahami Ya demikian sederaku informasi Terkait masalah Muktamar NU ya Yang ke-34 ini Ya mudah-mudahan NU ke depan Semakin mantap Semakin Sip Ya Dalam rangka Membangun bangsa secara Bersama-sama Demikian sahabatku Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Ngopi kawan P consumer Kemudian Sehingga Maksud